Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah pada pagi ini kita sambung bacaan tafsir kita Surah Al-Waqiyah Ayat no. 33 Sebelum itu kita baca dulu Ayat no. 33 Dan beberapa potong ayat yang lain Moga-moga Allah Ta'ala berikan keberakatan kepada kita semua insyaAllah A'udhu Billahi Minashshaytanirrajim La maqtua'atiin wala mamanu'ah Wafurushin marfu'ah Inna anshaknahahun in-shya'ah Fajعلnahun abkara Uruban asraba Li ashabil yamin Thulatun minal awwalin Wathulatun minal akhirin Ashabillahirrahmanirrahim Ayinan mutikubludik Yang tidak putus-putus berbuah Dan tidak terlarak mengambilnya Kita masih lagi dalam menceritakan tentang Golongan kanan Golongan ini akan memasuki syurga Ikut jalan prosedurnya yang biasa Dia ada satu lagi golongan yang masuk syurga Tanpa hisap Golongan ini tidak ikut prosedur Dia terus Masuk terus ke dalam syurga Bila dibangkitkan daripada kubur Semua berjalan menuju ke padang masyar Dan bila sampai di padang masyar Golongan tersebut Tidak perlu berada di padang masyar Sampai di padang masyar Terus masuk ke dalam syurga Golongan itu kita telah ceritakan pada kuliah yang lepas Yang mana Allah Ta'ala Beritahu kepada kita Bahawa mereka itu ialah Wassabikunassabikun Mereka yang suka Mendauri Buat benda baik Memang kita semua ini Suka buat benda baik Tidak Memang kita latih Diri kita buat benda baik Dan kita tidak suka Buat benda tidak baik Tetapi Kalau boleh Kita ini buat benda baik Kita dahulukan daripada orang lain Kitalah yang orang mula-mula buat benda baik Kita kena letakkan diri kita ini Orang yang mula-mula buat benda baik Orang yang dikatakan Pintis buat benda baik Kalau dengar ada orang susah Kita yang mula-mula beri tolong dia Bukan kita tengok orang dulu pergi tolong Kita pun pergi last-last Pergi Tak apalah Pergilah dulu Kita pergi kemudian Bila dengar ada orang manjir Terus kita pergi tolong Contoh Tolong dengan orang ke Tenaga Apa-apa saja benda baik Kita dahulukan orang lain Kita mendahului daripada orang lain Dan benda baik itu Diukur Dinilai Mula-mulanya Ialah Sembayang Kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir Yang dikatakan Wasabikun Asabikun Golongan yang suka buat benda baik Atas dunia ini Mereka itu ialah Para nabi Para rosu Kita memang tidak dapat Dapat Capai taraf itu Para nabi Para rosu Yang kedua ialah Sahabat-sahabat nabi Yang awam-awam membeli Islam Juga kita tidak berkesempatan Yang ketiganya kita Kita Orang awam ni Umat nabi Muhammad ni Yang suka buat benda baik Dan dahulukan daripada orang lain Buat benda baik Ini dia punya ganjaran dia Jadi Mula-mula diukurnya Dinilainya Kebaikan itu Berdasarkan sembahyang Jadi bila kita Tengok Nak masuk waktu Terus pergi masjid Pergi suram Dan duduk di sopa Benda ni susah Payah Payah Nak istiqamah tu payah Dia bukan Sehari je Lepas tu Pergi Slusor pula Bukan begitu Tidak hari Istiqamah Tidak waktu Tidak waktu Tidak hari Nak istiqamah Lepas tu kita buat Yang lain-lain pun Kita buat lah juga Cuma kita Dahulukan sembahyang Semahyang Jaga sembahyang Jaga sembahyang Solat berjemah Hum awalun nasirohan inal masjid Mereka itu Orang yang awal Datang ke masjid Sebelum azan diazankan Dah ada di masjid Dah ada di suram Kalau berhidup di soptamu Inilah ganjaran yang hebat Tuan-tuan Tapi bukannya mudah Susah Susah Memang sangat-sangat susah Maka sebab itulah Allah Ta'ala jelaskan kepada kita Pada ayat yang sebelumnya Golongan WBIP itu Kebajikan mereka itu Ialah umat Nabi-Nabi dulu Umat Nabi-Nabi dulu Hebat beribadah Sangat hebat beribadah Dan mereka tetap Penderiaan mereka dengan Dengan Islam Walaupun mereka dirugat Dizalimin Dengan Begitu hebat Tapi mereka jaga Agama mereka Allah Ta'ala sebut Thulatun minal awalin Waqalilu minal akhirin Kemanyakan mereka itu Ialah golongan yang Dulu-dulu Umat Nabi dulu-dulu Waqalilu minal akhirin Dan Umat Nabi Muhammad ini Tidak seramai mereka Tidak seramai mereka Jadi umat Nabi-Nabi dulu Mereka beribadah Cukup hebat Cukup hebat Jadi kita ini Specialnya umat Nabi Muhammad Umur kita tidak panjang Walaupun begitu Nilayan Pahala kita itu Gandaan pahala kita Itu yang yang lebih Ianya berganda-ganda Melebihi daripada Mereka Itu yang lebih Itulah yang kita lebih Sama-sama semayang Tapi kita ini Pahala lebih Sebab Kelebihan Nabi kita Muhammad Tapi dari segi Kualiti mereka Mereka lebih hebat lagi Jadi jangan dibimbang lah Walaupun umat Nabi-Nabi dulu Yang ramai Golongan VIP ini Kita umat Nabi Muhammad pun Ada juga Dan mereka itu ialah Yang kita cerita takdilah Mereka itu ialah Orang yang awal-awal Buat benda baik Dan benda baik itu Dinilai Diukur Berdasarkan sembahyang Jadi istiqamah lah kita Dalam solat berjumah Datanglah awal Di masjid Di surau Kalau boleh datang Sebelum azan Paling tidak pun Bila azan terus datang Dan terus Kita Penuhkan Soh pertama dulu Dan yang kita cerita ni Sekarang ni Ialah berkenaan dengan Golongan kanan Golongan yang kedua Yang masuk ke dalam Surga Golongan VIP itu Kita dah cerita dah sebelum ni Ini golongan kanan Golongan kanan ini Juga mereka masuk ke dalam Surga Tetapi mereka Masuk ke dalam Surga Ikut prosedur Bila sampai Di padang Masyar Mereka akan Ambil buku Amalan Kemudian akan Dibacakan Semua Apa yang telah Mereka lakukan Ketika dunia ni Dibaca balik Disaksikan Oleh anggota tubuh mereka Disaksikan juga oleh Yang lain-lain Dibicarakan Pada hari itu Ya Dan Ditayangkan di sekitar besar Semua ikut prosedur Dan kemudian Dihisak Ditimbang Dineraca Ya Ikut prosedur Dan kemudian Akan naik Titian sirot Dan seterusnya Masuk ke dalam Surga Jadi Mereka juga Akan diberikan Nikmat Golongan kanan ini Tetapi Tidak seperti mana Golongan VVIP itu Golongan VVIP itu Lebihnya mereka Banyaklah Banyaklah Di antaranya Mereka ada Will Down Ada anak-anak Lumudel lagi Sebagai pelayan Golongan kanan Tidak ada Kalau kita Masuk Surga Dalam Golongan kanan ini Yang ambil buku Amalan yang Tekan kanan ini Kita tidak ada Will Down Tidak ada pelayan Surga Tidak ada Pelayan-pelayan Surga Tidak ada Pelayan-pelayan Muda lelaki Budak-budak Muda lelaki Yang serga Kita tidak ada Ada pun Golongan VVIP itu Mereka ada Jadi Tak apalah Asal boleh Masuk Surga Ini bagi Orang yang Yalah Yang mengharapkan Surga Tak apalah Masuk Surga pun Golongan kanan Pasal Masuk Surga Golongan VVIP tadi Yang masuk Surga terus Mereka Tak pernah Buat Benda Tak baik Yang mereka Buatnya Benda Baik Belakang Dan Mereka Menda Orang lain Buat Benda Baik Golongan Kanan Mereka Mencapur Adukkan Ada Buat Benda Baik Ada Buat Benda Tak Baik Itu Beza Tetapi Bila Mereka Buat Benda Tak Baik Mereka Cepat Bertawab Kepada Orang Ta'ala Ini Golongan Kanan Kita Sekarang Kita Boleh Nilai Kita Macam Mana Kita Ada Pernah Buat Benda Tak Baik Ada Tuan Tuan Semua Tak 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 Baik Cepat Kita Bertawab Kepada Ta'ala Insya Allah Kita Ini Golongan Kanan Tak 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 Layanan Yang Juga Hebat Di Antaranya Allah Ta'ala Sebutkan Bila Masuk Suga Mereka Dikatakan Bersenan Layanan di antara pohon-pohon bidara Allah Ta'ala sebutkan pohon bidara kenapa pohon bidara? kita telah jelaskan pada kuliah yang lepas kerana banyak kelebihan buah bidara ini, buah bidara itu banyak khasiat dia, banyak khasiat dia berkenaan dengan dalaman kita, eloklah makan buah bidara ini dia percernaan makanan kita banyaklah, dari segi kepala otak kita, banyak kulit kita, banyak khasiat dia buah bidara ini kita telah jelaskan juga Allah Ta'ala sebut dan mereka juga bersenang lenang di antara pohon-pohon pisang pokok-pokok pisang yang tersusun-susun buahnya, Allah Ta'ala juga jelaskan tentang pisang, jadi dua jenis buah ini, memang sepatutnya kena ada di rumah itu kena ada dan sentiasa ada paling tidak pun pisang kerana ianya banyak manfaat dan kelebihannya setiap penyakit itu datang daripada peruk kita peruk kita jadi kedua-dua jenis buah ini ianya banyak berlibatkan dalaman peruk kita maka sebab itulah Allah Ta'ala sebutkan dan kita telah jelaskan kelebihannya dan saya tak nak ulang lagi juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan bahawa mereka ini akan dinaungi di bawah teduhan yang terbentang luas dalam syurga nanti teduh memang teduh teduh tidak ada matahari tapi nampak dikatakan ada seorang naik kuda dia menunggang kuda memecuk kudanya selama seratus tahun di bawah satu pokok itu sahaja seteratus tahun dia menunggang kuda dengan pecutnya namun dia tetap tidak dapat menghabiskan perjalanan di bawah naungan tersebut hadis Satu pokok sahaja dalam syurga itu banyak pokok cuma Nabi sebut satu pokok itu sahaja kalau orang itu naik kuda pecut kudanya seratus tahun akhirat tak putus-putus lagi naungan di bawahnya itu nak ceritanya hebat sangat hebat kata Ibn Jarir sebenarnya naungan pokok itu dahan pokok itu kita boleh habiskan perjalanan selama lima ratus ribu tahun lima ratus benda-benda pelik belakang benda-benda teknologi akar belakang lima ratus ribu tahun perjalanan satu pokok sahaja ini hebat sangat hebat baik pokok apa itu pokok itu ialah pokok Al-Khulti pokok dalam syurga ialah pokok Al-Khulti adakah pokok itu pokok yang dimakan yang dimakan buahnya oleh Nabi Adam dan Hawa Wallahu'ala Wallahu'ala tak tahu Wallahu'ala tidak diceritakan Nabi Adam dan Hawa itu memanglah mereka makan buh Khulti itu tapi adakah sama pokok ini Wallahu'ala Ulama'at tidak bahaskan cuma yang ulama'at bahaskan tentang syurga yang didiamik oleh Nabi Adam syurga yang didiamik oleh Nabi Adam kebanyakan para ulama'at kata bukan syurga yang betul-betul kalau syurga betul-betul mana mungkin iblis yang dihalau dari syurga itu boleh masuk balik ke dalam syurga dan goda Adam dan Hawa sehingga mereka berdua ikut dan turut godaan iblis itu dan yang keduanya ulama'at bahaskan kalau syurga itu syurga yang betul yang didiamik oleh Adam dan Hawa mana mungkin ada larangan dalam syurga dalam syurga kita bebah nak buat apa boleh berlaku tapi ada larangan maka sebab itulah kebanyakan para ulama'at kata syurga yang didiamik oleh Nabi Adam itu ianya berada di atas lapisan bumi bumi ada bukit bukau pokok atas sikit atas sikit bukan di atas sana di langit sana bukit bukau gunung kanan atas bumi ni kan atas sikit di alam yang lain baik baik itu yang dibahaskan para ulama'at Allah Ta'ala juga menceritakan lagi kepada kita wa ma'immasqub adanya air ada mata air mata air air macam air tu air terjun tapi dalam syurga nanti tidak ada parik tiba-tiba air tu dia mengalir dia tercuah air tu tapi tidak ada parik dan tidak putus-putus untuk menambahkan kesegaran dan udara nyaman di sekelilingnya kita juga telah dengarkan ceritanya dalam syurga itu ada empat jenis sungai yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad ayat no.15 yang pertama ada sungai-sungai itu daripada air biasa air biasa air biasa air putih yang tidak pernah berubah rasanya kita tempat kita kalau banjir sikit jadi tes usul bila kemarau sekali kering jadi dalam syurga tidak pernah kering tidak pernah berubah airnya sentiasa sama itu air biasa yang kedua sungai itu daripada susu juga tidak berubah rasanya kalau susu tempat kita sekejapnya masam ini yang kedua lapan susu yang ketiga ada sungai-sungai daripada Arab min khomrin lazatili syaribin sedap bagi yang meminumnya Arab yang keempatnya ada sungai-sungai dalam syurga min asalimusafah ianya daripada madu madu yang suci bersih ini ada empat jenis sungai dalam syurga baik seterusnya Allah SWT menceritakan kepada kita ayat nombor 32 dan adanya buah-buahan nikmat yang akan diperolehi akan dihidangkan kepada golongan kanan ini ialah buah-buahan yang banyak buah-buahan dalam syurga tidak terbatas bukan bidara dan pisang sahaja bahkan semua buah-buahan yang lain ada berlaku semua ada berlaku yang tidak tergambar di hati kita yang tidak pernah terlintah di hati kita yang tidak pernah dilihat oleh mata kita yang tidak pernah didengari oleh telinga kita banyak lagi buah-buahan yang lain adakah sama buah-buahan dalam syurga dengan buah-buahan dalam dunia ini ini ulama' bahaskan yang pertamanya buah-buahan di syurga serupa dengan buah-buahan dalam dunia ini sama kalau buah durian durian lah dari segi rupa dan warnanya rupa dan warnanya sama takde lah kata dalam syurga nanti durian itu warna biru takde sama warna hijau juga sama atas dunia ini sama rupa dan warnanya sama tapi yang bezanya rasanya enak lagi lah sedap lagi lah sedap macam mana sedap saya pun tak tahu kalau pernah rasa boleh cerita lah tapi nak cerita bukannya boleh cerita bukan boleh cerita bukan kita rasa pun cuma boleh tengok ialah sebab itulah Nabi SAW bila tengok buah dalam syurga Nabi pun Nabi pun lupa lupa dalam semayah diawayatkan ketika Nabi sedang solat bersama sahabat tengah-tengah Nabi duduk kiam diri itu Allah Ta'ala buka hijab buka hijab ini maknanya dinding Allah Ta'ala menampakkan buah-buahan yang sedap berjuntai di dahan pokok kayu dalam syurga Nabi tengah semayah Allah Ta'ala buka hijab nampak buah-buahan dalam syurga yang sedap berjuntai maka dengan tidak semina-mina Nabi hulukan tangan Nabi pun tarik balik sahabat belakang tengok lepas habis solat sahabat tanya dimadha fa'atahakadha ya Rasulullah kenapa kamu lakukan demikian ya Rasulullah adakah itu syariat sahabat tanya adakah itu syariat kalau syariat kami pun nak buat jugalah dah kami pun nak buat jugalah sebab apa yang kamu buat semuanya menjadi ikutan umatmu jadi sahabat pun nak buatlah takut-takut ianya syariat semayah tengah semayah hulu tangan jadi sahabat nak buat jadi Nabi kata bukan begitu sebenarnya ketika aku tengah kiam sebentar tadi dalam solat Allah Ta'ala menampakkan kepada aku buah-buahan dalam syurga sehingga aku lupa aku semayah sedap sangat sedap sangat maka aku pun tidak sengaja menghulukan tanganku untuk memetiknya bila aku hulukan tanganku untuk memetik buah itu lalu Jibri pergi tepis tangan aku eh nak tidur dulu Muhammad nak tidur dulu eh nak tidur dulu ni let lah buah ni let lah tu cerita dia ni ini hebat ini buah-buahan buah-buahan ni tanda nikmat tanda ya kita ni berada dalam kenikmatan buah-buahan macam kita masuk rumah tengok atas atas meja makan tu ada buah-buahan kan kan sedap ini atas meja makan kosong kenapa tak ceria kan kenapa sebab tu ada setengah-setengah orang tu dia letak buah-buah plastik tak apalah plastik pun tak apa nampak ceria buah tu lambang kemegahan nikmat itu pendapat pertama di kalangan para ulama yang kedua buah-buahan dalam syurga ni apa beza dengan buah-buahan dalam dunia ni buah-buahan dalam syurga ni super super berlaku dalam syurga tu super berlaku lazat berlaku semua lazat-lazat berlaku sedap-sedap berlaku aduh indah berlaku tengok pun sedap dia makan lagi sedap yang ketiga buah-buahan dalam syurga superlah juga dengan buah-buahan dalam dunia ni dalam bentuk dan namanya tak adalah kata buah durian tu empat segi tak ada macam itulah bentuk dia duri-duri lagi untuk buah rambutan pisang macam itulah juga bentuk dan namanya akan tetapi buah-buahan dalam syurga lebih indah lagi lebih indah lebih cantik lagi dan juga lebih lazat lagi rasanya baik itu berkenaan dengan tafsiran para ulama ayat nombor tiga puluh dua ayat nombor tiga puluh tiga buah-buahan itu tidak putus-putus berbuah dan tidak terlarang mengambilnya kita atas dunia ni kalau kita nak beli buah kita masuk kedai buah kita nak beli buah tengok air serta buah ni nampak oh mangga tu oh segar molek tu baru sampah tu kata baru sampah ni pagi tadi tengok tanya berapa sekali 40 ringgit oh mahal cantik jadi taknya dibeli itulah makna terlarang ada yang yang menyebabkan kita terhalang terhalang untuk mengambilnya tapi dalam syurga nanti tidak ada larangan dan tidak ada benda yang menghalang ada tu fikir air cantik buah ni betul takut cocok takut cocok banyak cocok bahaya dia tidak ada beli duit ada tapi duk fikir air cocok tidak ada beli macam-macam macam-macam ada tu sebab tinggi sangat tengok tengok pokok petai oh petai lebak mahal aduh tapi tinggi sangat aduh nak ambil susu nak ambil galah galah pun tak ada jadi banyak benda-benda yang terhalang untuk kita mengambilnya ada pun buah-buahan dalam syurga nanti tidak ada halangan tinggi buah-buah pokok-pokok dalam syurga nanti tinggi sesungguhnya ketinggian pokok-pokok dalam syurga itu 100 tahun berjalan ketinggian pokok-pokok dalam syurga itu 100 tahun berjalanan Nabi kata Allah hebat jangka masa berjalanan 100 tahun tetapi apabila kita nak memetik buah-buahnya itu nak metik nak ambil buah-buahnya itu tiba-tiba datang sendiri datang kita rasa kita luk tu dia datang ambil ambil kalau kita kata buka buka-buka dia pun buka sendiri masuk ke dalam bulut aku dia masuk ke dalam bulut kita tolong kunyahkan untuk aku dia tolong kunyahkan kita ikut kita suruh walaupun tinggi itu 100 tahun berjalanan tapi bila kita nak dia datang datang dia ceritakan oleh Imam Mujahid dia ceritakan oleh Imam Mujahid sekiranya kita berdiri kita bangun kita berdiri kita rasa nak petik buah-buahan itu nak dapatkan buah-buahan itu maka dahan pokok itu datang kepada kita sekodah ketinggian kita kalau kita duduk dia datang sekodah kita duduk kalau kita berbaring dia juga datang sekodah kita berbaring lepas itu dia pergi balik dahan pokok ini dia ini benda-benda tidak masuk akal ini sedap Allah tak ada cerita yang sedap sedap kita kalau makan tak ada buah tak sedap juga kena ada buah kena ada buah ini benda-benda yang nikmat-nikmat tak nak sebutkan kepada kita ayat no.34 dalam syurga juga kenapa dalam kenapa kita tengok dalam surah Al-Waqiyah akhir ini bila Allah tak ada cerita tentang nimat kepada golongan VVIP itu golongan yang masuk syurga awal tanpa risau tidaklah sepanjang ini tapi bagi golongan kanan ini Allah tak ada cerita banyak nimat-nimat sebab Allah tak ada tahu bahawa kita umat Muhammad ini banyaknya syurga yang terdiri daripada golongan kanan ini golongan kanan ini ayat no.34 wafurushim marfuah dalam syurga juga ada hampar-hampar furushim ini mana? tilam tilam eh nak suka mudah faham furushim ini mana? tilam-tilam firash tilam dan tilam-tilam dalam syurga itu tebal tebal dan lembuk keadaannya berada di tempat yang tinggi di atas kati yang tinggi wafurushim marfuah dan hampar-hamparan makna tilam-tilam yang tebal dan lembuk keadaannya berada di tempat yang tinggi ini Allah Ta'ala cerita pasal berkenaan dengan tilam pula untuk kita tidur tadi pasal buah kan sebab kita tahu Allah Ta'ala tahu kita ni suka makan buah cerita pasal air air kan rasa nyaman segar kan eh ini Allah Ta'ala cerita pasal pasal bilik tidur pula kenapa? sebab Allah Ta'ala tahu kita ni suka tidur memang kita suka tidur kita pergi mana-mana mula-mula cari hotel dulu buah hotel dulu lah buah hotel dulu buah hotel pulak bukannya ambil hotel-hotel memburah tu ambil hotel mahal-mahhal sikit tengok katil dia tengok saiz katil dia tengok lah kalau boleh yang tengok boleh tengok tu tapi di antaranya yang menyedakkan kita tidur ini ialah nikmat kita nikmat itu ialah tidur dan kita tidur dia tempat yang sangat baik jadi tempat sangat baik itu di antaranya ialah tilam gitu lah kenapa Allah Ta'ala cerita pasal tilam? kenapa? pasal tilam 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 itu di antara benda yang tempat kita tidur lah tilam tilam nakatil kenapa? sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan kepada kita tentang tebalnya tilam itu tilam dalam syurga supaya bertambah selesa ketika kita berseronok dengan isteri-isteri kita dalam syurga itu dia bila tilam tebal lembut puluk tempat tinggi puluk maka sedaklah kita ketika berseronok dengan isteri-isteri kita dalam syurga isteri pulak berseronok dengan suami dia ada perempuan marah kat saya ustaz sebut isteri-isteri suami tak sebut aduh tak kena marah relax bila sebut isteri tu bagi suami isteri lah bagi isteri suami itu itu maklum 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 jadi kita faham paham lah aduh macam isteri saya saya cerita pasal syurga pasal benda dari kebetulan dia ikut saya kuliah datang kuliah itu dia ikut saya saya cerita pasal benda dari balik rumah masam kawan apa masam habis lah cerita pasal benda dari kita ni perempuan apa dapat nanti ni terpaksa saya saya baca kitab kali kedua baik ni dapat juga perempuan dapat lebih lagi perempuan pun dapat lebih lagi itu dia jadi Allah Ta'ala sebut pasal tilam yang tinggi tilam yang tembal dan lembut ni dan berada di atas ketinggian yang tinggi katil-katil yang tinggi ni kerana untuk nak menambahkan rasa lebih seronok lebih selesa bila mana kita dengan pasangan kita dalam syurga nanti kemudian sambil kita melihat kepada pandangan pandangan pemandangan yang indah-indah dalam syurga inilah yang dikatakan benda yang sangat hebat ini dalam syurga inilah antara hikmah yang mana Allah Ta'ala sediakan bagi kita penghuni syurga untuk kita beristirahat sambil bersekonok bersama isteri-isteri kita di atas samparan permaidani yang lembut dan suci di atas tilam yang berlapis-lapis di atas kati yang tinggi kedudukannya dari dataran syurga mereka berseronok sambil menikmati pemandangan yang indah dalam syurga ini sedap isteri-isteri dalam syurga nanti ada isteri-isteri banyak isteri-isteri kita bukan seorang banyak isteri kita atas dunia ini seorang 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 pun takpelah akhirat nanti ramai jangan bimbang ada orang tu atas dunia pun dah ramai isteri dia lagi tua akhirat kau ni je badai suka je badai baik jadi yang tak mampu seorang sudah yang mampu tu bukannya ada duit kadang-kadang duit banyak tapi menakut terlihat dia jadi cukup seorang lah yang lebih-lebih tu duit diat-diat sudut lah baik jadi Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang tilam yang tinggi tilam yang tebal dan lembut berapakah ukuran tilam tu tinggi tilam tu berapa inci dalam syurga berkata Hassan Elban irtifa'un firashil rojuli min ahlil jan nanti masih rotu thaman inasanatan tingginya hamparan makna tilam ahli syurga itu sejauh 80 tahun berjalanan benda yang tak masuk akar berlaku tilam sahaja 80 tahun berjalanan pokok tadi itu 100 tahun berjalanan tilam 80 tahun berjalanan kata Ibn Jari At-Tabari dalam kitabnya Nabi SAW sabda Nabi SAW sabda dari seorang sahabat Abu Sa'il Khudri RA sesungguhnya inertifa'nya sesungguhnya ketinggian tilam ahli syurga itu Nabi kata sejauh antara langit dan bumi tinggi lagi tinggi lagi sejauh antara langit dan bumi Masya Allah tingginya sejauh antara langit dengan bumi Allah dan jauhnya jarak antara langit dan bumi itu 500 tahun berjalanan Allah hadis Ahmad termizi dan Nasa'i Allah hebat hebat ada orang tanya Ustaz dalam syurga nanti tilam itu tinggi sangat kalau jatuh macam mana nak nak naik balik ada orang tanya soalan itu baik jawapan dia jadi kita janganlah kita janganlah ada tergambar dalam pemikiran kita bahawa apabila tingginya tempat beristirahat kita nanti tempat bersukuria kita nanti dalam syurga itu akan menyukarkan kita ahli syurga untuk naik balik dan turun daripada jangan lupa fikirlah jangan lupa gambar macam macam mana ada tangga itu itu boleh mengait sekejap naik tak boleh boleh buat dia sebenar tinggi itu nak menambahkan lagi keseronokan ketika bersama makin tinggi makin seronok makin rasa sedap makin rasa selesa dengan kelembutan tilam itu baik kita ketika itu berada di alam yang berbeza bukan alam dunia ini lagi alam yang berbeza ayat nombor 3 boleh mu inna ansha'nahunna insya'ah sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan istimewa tengok Allah Ta'ala sebut sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka isteri-isteri Allah Ta'ala tak kata isteri seorang saja isteri-isteri perempuan jangan bimbang dalam syurga nanti tidak ada cemburu tidak ada perasaan cemburu walaupun suami kita banyaknya bedadari duduk duduk sekeliling dia di tangan di kaki di kepala kita isteri ni kalau masuk syurga bersama suami kita kita tidak ada secemburu langsung dan kita ni lebih cantik lagi daripada bedadari kalau bedadari tu cantik kita lebih cantik lagi ayat ini ayat berkenaan dengan sesungguhnya kami menciptakan isteri-isteri mereka ini dengan cerita istimewa sebenarnya Allah Ta'ala menceritakan kepada kita ini nak gambarkan keseronokan kita golongan kanan ini ketika mana bersama dengan isteri-isteri yang diciptakan oleh Allah dengan cipta yang sangat dari semua sudut untuk melayani mereka jadi kalau kita baca dalam Quran bila Allah Ta'ala sebut bahasa bila lari dia lari syurga Allah Ta'ala bukan cerita tentang kecantikan sahaja Allah Ta'ala juga mencerita tentang layanan mereka layanan yang lumayan ini nak menggambarkan kepada kita bahawa kehidupan suami-isteri ini penting dengan layanan kita bukan kita nak isteri kita cantik saja dan kalau tak cantik awal-awal lagi kita tak kahwin dengan dia dia cantik ini ianya fleksibel ianya subjektif setiap orang dia lain jadi kalau kita pilih isteri kita itu cantik lah bagi kita orang lain dia ambil isteri dia itu cantik lah bagi dia walaupun tidak bagi kita tetapi yang berbezanya yang layanan maka sebab itulah bila Allah Ta'ala sebut tentang beda dari dalam syurga Allah Ta'ala akan ceritakan tentang layanan mereka yang istimewa nak menunjukkan bahawa istri ini penting layan suami layanan service terbaik kalau kita bagi service yang terbaik kepada suami kita confirm suami tak cari lain confirm suami tak cari lain tapi kalau suami cari lain itu itu ada sebab kenapa adalah sebab kenapa kekurangan pada isteri saya tengok Syamsul itu Syamsul Abang Syamsul kita kan sebab dia ada tak puan hati tapi saya tak nak olah panjang-panjang nanti saya kena maruh kena maruh ke Muslimah jadi isteri peganglah suami itu abel abel lembek selalu suami yang ini dia pegang pun jarang-jarang abel nak makan apa abel abel nak minum apa abel abel service terbaik suami dapat isteri macam itu oh confirm confirm aku pun tak cari lain dah tak cari lain dah contoh penting suami pun samalah suami pun samalah masing-masing layanan itu penting layanan saya pergi Mekah baru ini buat umrah baru ini ada kawan saya sebilik dengan saya telepon bini dia hello sayang oh romantik isteri pun romantik suami pun romantik tiba-tiba romantik saya dengar pun nak marah jelas jelas kita telepon bini kita ya ada apa abang abang jadi kita tak baik telepon isteri dia asyik telepon tengah malam telepon sebelum pagi sebelum subuh telepon kejut suami dia cakap tiba-tiba lembut ya sayang oh kita kita dengar kata gementar hati kita kata gementar sekali saya pun masuk dalam tandas nak cerita ini hebat ini hebat layanan 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 suami pun sama jadi tuan-tuan setakat terlalu kita pakai pagi ini cukup tak boleh lebih-lebih nanti kita tak cerita lagi tentang tentang nikmat-nikmat yang lain ayat nombor 36 isteri-isteri itu semuanya dalam keadaan dara-dara berlaku kita tak cerita bagaimana dara mereka itu tak cerita lagi banyak lagi uruban atrabah yang sangat mencintai suaminya serta sebaya umurnya kita belum tafsirkan lagi banyak lagi cerita-cerita yang lain jadi kita akan sambung pada kuliah yang akan datang moga Allah Ta'ala berikan kefahaman kepada kita Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk kita istiqamah dalam mentaatinya dan kita doakan kepada Allah Ta'ala agar dengan rahmat dan rahim Allah Ta'ala Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan kekuatan untuk kita menjadi hambanya yang betul-betul taat kepadanya Allah Ta'ala menerima amalan kita dan Allah Ta'ala meredui merahmati kehidupan kita di dunia di akhirat aku lukulihaz wa astaghfirullahalazim wa alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim illallah ina amanu wa aminu salihan watawassaw bil haqi watawassaw bil sabra kalau namai Terima kasih. Terima kasih.